Terima kasih antara seluruh support yang diberikan oleh para pencinta PSM. Pemisaris utama PSM Makassar Munafri Arefuddin punya cerita dibalik rekrutmen Bernardo Tavares sebagai pelatih kepala PSM Makassar. Mesin 2022-2023, pria 47 tahun ini memilih sendiri sang juru taktik. Seleksi ketat dilakukan dari 20 lebih nama pelatih. Munafri Arefuddin datangkan Bernardo Tavares ketika masih menjabat direktur utama PSM. Kini, ia menjabat sebagai komisaris utama PSM. Ketika Bernardo Tavares ada 20 lebih pelatih dari berbagai macam negara. Setiap malam saya lihat sifit, literatur tentang dia, kata Munafri dalam ngobrol PSM Tribun Timur Rabu lalu. Munafri pun tak salah mendatangkan Tavares, pelatih asal Portugal tersebut mampu mengembalikan performa PSM musim ini. Sebelumnya PSM terseyok-seyok di musim lalu, nyaris terdegradasi berada di peringkat 14 dengan 38 poin. Kini PSM tampil garang, di Liga 1 2022-2023 menjadi satu-satunya tim belum terkalahkan di 10 pertandingan. Bahkan berada di papan atas klasemen, peringkat 3 dengan 22 poin. PSM pun menjadi tim nihil ke Bobolan, maruk 6 gol ke gawang Reza Arya Pratama. Di IFC Cup, Tavares menorehkan sejarah bersama PSM, jadi tim Indonesia pertama menembus final zona ASEAN IFC Cup 2022. Klub berjudul kelas Karpinesi ini pun masuk peringkat 6 terbaik di ASEAN, unggul di juara Liga 1 musim lalu, Bali United. Munafri Arifuddin memiliki 4 kategori dalam menentukan pelatih. Pertama, pelatih lokal, artinya pelatih asal Makassar atau asal Sulawesi yang memiliki lisensi sesuai regulasi. Kedua, pelatih lokal nasional. Ketiga, pelatih asing yang pernah melatih Indonesia sudah tahu atmosfer sepak bola tanah air. Keempat, pelatih asing yang belum pernah melatih di Indonesia, namun paham sepak bola Asia, khususnya sepak bola Asia Tenggara. Kategori keempat ini paling sering dipakai oleh Munafri. Pria akrat di Sapa Api ini beralasan karena ingin memberi warna baru bagi sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.